Hai, Sidol Tuber. Terciptanya sebuah karya, pasti akan ada cerita tersendiri di baliknya, termasuk dengan kisah di balik animasi kartun Upin dan Ipin. Kartun Upin dan Ipin merupakan serial televisi yang ditunjukkan terhadap anak-anak. Tontonan kartun Upin Ipin yang berasal dari Malaysia ini adalah salah satu serial kartun yang menyita perhatian masyarakat tanah air. Baru-baru ini, netizen dihebohkan dengan video yang memperlihatkan makam Upin dan Ipin di alam dunia nyata. Penasaran dengan misteri Upin Ipin? Mari tonton terus video ini sampai habis. Belakangan ini media sosial diramaikan oleh kabar viral mengenai karakter kartun ikonik Upin dan Ipin yang telah meninggal dunia. Dikarenakan video yang memperlihatkan dua makam dengan nisan yang masing-masing bertuliskan nama Upin dan Ipin itu pun tersebar di media sosial TikTok. Terlihat juga pada masing-masing nisan tersebut bahwa Upin meninggal pada 6 Agustus 1995. Sementara saudara kembarnya, Ipin, meninggal pada 2 April 1996. Banyak netizen yang terkejut hingga turut merasa sedih setelah melihat video makam Upin dan Ipin itu. Dalam narasi yang beredar, menyebut jika Upin dan Ipin adalah kartun dengan kisah tragis di baliknya. Upin dan Ipin meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat tamasyah bersama keluarga. Pantas saja, sosok Upin dan Ipin tak pernah menjadi dewasa. Sementara itu, netizen lain juga mengungkapkan kisah tragis lain soal Upin dan Ipin. Jadi, Upin dan Ipin adalah satu keluarga yang mengalami tragedi kecelakaan ketika sedang berlibur. Upin bersama orang tuanya langsung meninggal di tempat kejadian. Sedangkan si Ipin, ia mengalami koma dan meninggal setelah beberapa bulan. Kak Ros trauma, dia tak percaya kalau adiknya meninggal. Dia berhalusinasi Upin dan Ipin masih hidup. Namun, narasi itu dibantah keras oleh pihak produksi kartun Upin-Ipin. Let's Go Back Production akhirnya angkat bicara dan memberikan pernyataan bahwa apa yang sedang viral di media sosial tersebut tidaklah benar. Kisah Upin dan Ipin adalah rekaan saja alias tidak diambil dari kisah nyata manapun. Alasan Upin-Ipin tidak tumbuh besar karena mereka sebuah karakter kartun. Lantas, bagaimana dengan makam yang beredar di media sosial? Ternyata, makam berwarna biru itu sendiri bukanlah makam fiktif, melainkan benar-benar makam dua bayi yang meninggal dunia. Sang ayah menceritakan, kedua anaknya itu meninggal dunia karena sakit. Satu anak laki-lakinya wafat saat berusia 14 hari. Setahun kemudian, satu anaknya yang baru dilahirkan dan berusia 3 hari juga meninggal dunia. Keduanya meninggal dunia sebelum sempat diberi nama. Waktu itu, kedua makam tersebut hanya diberi nisan batu untuk penanda lokasi kuburan anak-anaknya lantaran tidak punya biaya. Perbaikan makam yang lebih bagus dengan pemberian nama baru dilakukannya pada tahun 2016 selalu. Mengenai penamaan dua anaknya di makam tersebut, sang ayah mengakui memang terinspirasi dari serial anak-anak Upin dan Ipin di televisi yang punya karakter kuat sebagai anak-anak. Dari beberapa sumber mengatakan, ada alasannya kenapa anak kembar ini tidak punya rambut. Alasan dibalik kenapa Upin dan Ipin Bota cukup unik. Demi mengurangi biaya produksi dalam tiga dimensi, pihak produksi membuat gaya rambut Upin dan Ipin Bota. Dengan tidak menggambarkan rambut pada karakter Upin dan Ipin, maka anggaran bisa ditekan. Itulah alasannya kenapa sampai sekarang Upin dan Ipin Bota. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn